Welcome to Elmica Project Kita balik lagi ngomongin soal Gauthier Demon Di part ke-26, kita akan membahas Demon di posisi ke-65 Yaitu Andrea Albus Andrea Albus ranknya adalah markis dan sealnya terbuat dari material silver Dia memimpin sekitar 30 legend spirit Waktu pemanggilan yang paling kuat ada pada akhir Desember sampai dengan awal Januari Lakukan ritual menghadap ke arah timur dan pastikan pada saat ritual berlangsung Kamu melakukannya pada saat malam bulan purnama Karena itu adalah posisi yang paling kuat Kalau ada yang nanya, Kak bisa gak sih sebetulnya ritualnya itu kita lakukan di dalam ruangan Atau kita melakukannya tidak pada saat bulan purnama Bisa Yang dibahas disini adalah posisi yang paling kuatnya Dimana koneksinya itu yang paling bagusnya Itu adalah menghadap ke arah timur Kemudian lakukan pada saat malam bulan purnama Tepat di bawah sinar bulan Jadi artinya lakukan itu di luar ruangan Jadi kalaupun kamu mau melakukan di dalam ruangan Sebetulnya bisa-bisa saja Cuma masalah berhasil atau tidaknya Itu tinggal tergantung seberapa beruntungnya kamu Kalau kamu lagi beruntung ya Walaupun kamu lakukan itu di dalam ruangan Kamu akan tetap bisa melakukan ritual pemanggilannya dengan berhasil Barang-barang yang dibutuhkan untuk ritual pemanggilannya Antara lain adalah lilin yang berwarna ungu Kemudian siapkan dupa yang beraromakan jasmin Silnya jangan lupa Dan masih ada beberapa barang ritualan yang harus disiapkan Berikut ini adalah gambaran sil yang digunakan Untuk ritual pemanggilan Andre Alpus Bicara soal penampakan Andre Alpus seringkali menampakkan wujudnya Sebagai sesosok burung merak Lengkap dengan ekornya yang mengembang Dan terlihat sangat anggun Atau Dia menampakkan wujudnya sebagai sesosok manusia Yang mempunyai ekor burung merak Ekornya itu gembang Yang anggun Yang menghipnotis lah pokoknya Bicara soal burung merak Tentunya kita bicara soal keanggunan Soal keindahan Soal sesuatu yang membuat terpanak Maka kemampuan dari Andre Alpus tidak jauh dari situ Andre Alpus mampu merubah karakter dan aura seseorang Menjadi seperti orang lain Untuk jangka waktu tertentu Artinya Kemampuan ini tidak permanen Misalkan gini Aku pengen jadi kayak Siapa ya contohnya Contoh yang gampang aja ya Ini cuma seandainya Berandai-andai Aku pengen ngambil karakter atau auranya dari Agnes Monica Aku pakai Andre Alpus Lalu kemudian karakterku atau auraku Itu akan berubah seperti Agnes Monica Dan orang-orang pun yang melihat Atau orang yang ngedeket ke aku Mereka akan merasakan sesuatu yang berbeda Tapi perubahan ini tidak bertahan lama Hanya bertahan beberapa jam saja Gak sampai berhari-hari juga Nah biasanya Orang-orang menggunakan kemampuan dari Andre Alpus ini Untuk suatu tujuan yang kurang baik Jadi sebaiknya jangan ditiru ya Kalaupun kalian mau pakai Andre Alpus Ya katakanlah Pakailah untuk ngelamar kerjaan Misal untuk interview Atau untuk sesuatu yang lain Jangan digunakan untuk sesuatu yang Gak baik ya Andre Alpus bisa datang ke dalam mimpi kita Dan memberikan wejangan-wejangan Yang biasanya Wejangannya itu lebih ke arah Hal-hal yang berkaitan dengan Kehidupan Asmara Percintaan kita Jadi kalau kamu yang merasa Sering Apa ya Merasa sering gagal Dalam urusan percintaan Bisa minta tolong sama Andre Alpus Dan biasanya Andre Alpus Akan datang ke dalam mimpi kita Dalam wujud burung merah Nah buat teman-teman yang suka Mimpi melihat burung merah Atau didatengin burung merah Coba diteliti lagi Coba lebih disadari lagi Benarkah itu hanya Sekedar burung merah Biasa yang dilihat Dalam mimpi Ataukah sesungguhnya itu Adalah Andre Alpus Yang datang ke dalam mimpi kita Di posisi ke-66 ada Cimejes Atau Kimaris Cimejes rangnya adalah Markis Dan sealnya terbuat Dari material silver Dia memimpin sekitar 20 legion spirit Waktu ritual yang paling kuat Ada pada awal Januari Sampai dengan pertengahan Januari Dan pastikan lakukan ritual Ritual menghadap ke arah barat Jadi kalau Andre Alpus Tadi menghadapnya ke arah kiri Sekarang Cimejes menghadapnya Ke arah barat Jadi kalian jangan sampai ketukar ya Barang-barang yang dibutuhkan Untuk ritual pemanggilannya Antara lain adalah Lilin berwarna ungu Kemudian Dupa beraromakan jasmin Sediakan sealnya Dan tentunya Masih ada beberapa Barang ritualan Yang memang harus disediakan Berikut ini adalah Gambaran seal yang digunakan Untuk ritual pemanggilan Cimejes Cimejes seringkali Menampakkan wujudnya Menjelma menjadi Sesosok kesatria Seperti kesatria Dari suku pedalaman Badannya kekar Kemudian dia menunggang Kuda hitam Dan menurut beberapa sumber Demon yang satu ini Memang paling sering Menampakkan wujudnya Di daerah Afrika Dan menurut beberapa sumber Demon yang satu ini Memang paling sering Menampakkan wujudnya Di wilayah Afrika Jadi kemungkinan Dia tuh Kenampakannya mirip-mirip Kayak mungkin Kesatria Dari suku pedalaman Afrika Yang keker Yang gagah Yang badannya gede Kenapa bisa sampai Seringkali munculnya Di daerah Afrika Kenapa gak di Indonesia aja Mungkin ada teman-teman yang Bertanya-tanya kayak gitu ya Jadi biasanya Para makhluk astral ini Punya portal besar Dan punya portal yang kecil Portal besarnya inilah Yang kemudian Membuat dia jadi sering Nongolin diri Di tempat itu Nah untuk Cimeces ini Kemungkinan portal besarnya itu Memang berada di wilayah Afrika Sehingga Dia lebih sering Untuk menampakkan diri di sana Apakah bisa dipanggil di Indonesia Bisa saja Walaupun portal besarnya Ada di Afrika Kita di Indonesia juga Masih bisa Untuk membuka portal kecil Untuk memanggil dia Tapi kalau nanya Soal gampang atau enggaknya Ritual pemanggilan Cimeces ini Di Indonesia Aku gak bisa jawab Karena aku sendiri juga Belum pernah melakukan Ritual pemanggilan Untuk demon yang satu ini Jadi aku masih Baru sebatas katanya Aku belum nemu juga Ada obrolan Atau Selentingan-selentingan Gitu dari teman-teman Yang ngomong Hei gue udah berhasil Manggil dia di sini juga Aku belum dapat Ada informasi semacam itu Jadi Ya buat kalian Kalau memang mau coba Silahkan coba aja Nanti info-info sama aku Kalau memang sudah berhasil Bicara soal kemampuan Cimeces mampu memberikan Intuisi yang sangat tajam Kepada majikannya Bukan hanya mempertajam Intuisi dari si pemanggilnya Cimeces juga mampu Memberikan kemampuan Kepada si pemanggilnya ini Untuk dia bisa Percaya diri Dan dia bisa Berbicara di depan Banyak orang Artinya Dengan kata lain Cimeces ini Mampu membuat Seseorang Dalam waktu singkat Dalam waktu tertentu Itu bisa jadi Pinter ngeles Pinter ngomong Pinter nyerocos Pinter menawarkan sesuatu Atau pinter berdiplomasi Yang tadinya Diam Yang tadinya Kalau ngomong Depan orang malu-malu Dengan bantuan Dari Cimeces ini Dia akan menjadi Seperti seorang MC gitu ya Yang udah biasa Ngomong depan orang Yang Nggak ada malu-malunya lagi Yang bisa Cah-cus-cus Kenapa aja Ngobrolnya nyambung Kurang lebih semacam itu Di posisi ke-67 Ada Amdusias Atau Amdukias Rangnya adalah Duke Dan dia memimpin Sekitar 29 Legend Spirit Sealnya terbuat Dari material Keper Atau tembaga Waktu ritual Yang paling kuat Ada pada Pertengahan Januari Sampai dengan Akhir Januari Lakukan ritual Menghadap ke arah timur Dan pastikan Ritual Dilakukan pada saat Malam hari Kalau bisa Pada saat ritual Dimulai itu Harus tepat Jam 12 Malam Atau tepat Pada saat Pergantian malam Barang-barang Yang dibutuhkan Untuk ritual Pemanggilan Antara lain Adalah lilin Yang berwarna Hijau daun Kemudian Siapkan juga Dupa yang Beraromakan Sandal Sealnya Jangan lupa Dan masih ada Beberapa barang Ritual lain Yang harus Disediakan Berikut ini Adalah gambaran Seal yang Digunakan Untuk ritual Pemanggilan Dan bicara Soal penampakan Amdusias akan Menampakkan Wujudnya Seperti Unicorn Dan tentu saja Dengan perintah Dari si pemanggilnya Dia bisa Merubah wujud Menjadi Wujud apa aja Ataupun Ataupun bisa Menjadi Wujud Mirip Seperti manusia Salah satu Yang menjadi ciri khas Dari Kehadiran Amdusias Adalah Dengan Terdengarnya Suara Trompet Jadi yang Kedengeran Suara Trompetnya Aja Kayak Semacam Bunyi-bunyian Ada Irin-iringan Apa Suara Trompet Tapi kita Tidak akan Pernah Melihat Ada penampakannya Jadi cuma Suara Trompetnya Aja Kalau suara Trompet itu Sudah Kedengeran Artinya Tidak lama Dari situ Amdusias Akan Datang Bicara soal Kemampuan Amdusias Ini bukan Tergolong Demon Yang Kasar Atau Yang Berhubungan Dengan Hal-hal Yang berkaitan Dengan Ilmu Hitam Atau Jahat Karena Kemampuan Amdusias Ini adalah Memberikan Kemampuan Kepada Manusia Untuk Berkomunikasi Dengan Tumbuhan Jadi Kemampuannya Ini bukan Untuk Nyerang Orang Atau Melakukan Satu Kejahatan Atau Melakukan Sesuatu Yang Ekstrim Tidak Dia Hanya Memberikan Kemampuan Kepada Si Pemanggil Ini Untuk Bisa Berkomunikasi Dengan Tumbuhan Jadi Biasanya Yang Lebih Banyak Pakai Itu Adalah Para Praktisi Super Natural Yang Lebih Menekuni Dunia Pengobatan Atau Healer Dengan Mereka Bisa Melakukan Satu Komunikasi Dengan Tubuhan Maka Mereka Tau Ramuan Apa Yang Harus Dibuat Atau Pada Saat Ada Seseorang Sakit Dia Bisa Tau Apa Yang Harus Dilakukan Sekian Dulu God Yadiman Kita Kali Ini Dan Kita Akan Lanjut Dengan Episode God Yadiman Yang Berikut Al Meka Project Tese Sua Pridu Sub indo by broth3rmax Terima kasih.